LSM Gabungan Sekalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor PLN Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis Pagi. Aksi unjuk rasa buntut dari pemadaman listrik hingga 9 jam lebih di sejumlah wilayah Kalasel Teng beberapa waktu lalu. Masa dari sejumlah LSM di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kantor PLN Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis Pagi. Aksi unjuk rasa dilakukan pasca terjadinya pemadaman listrik hingga 9 jam lebih oleh pihak PLN yang mengakibatkan sejumlah wilayah di Kalasel Teng gelap gulita. Dalam orasinya pengunjuk rasa menuntut pihak PLN bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang ditimbulkan akibat pemadaman tersebut. Padamnya listrik di Jalan Selatan itu sangat berhubungan masyarakat. Padahal PN, pemerintah pusat sudah menganggarkan ratusan meliar dengan program elektrifikasi 35 ribu megawatt. Alasan klasik tersambar petir, itulah yang kami dorong ekspektasi dari pesanakan hasil agar tidak ada lagi di Kalimantan Selatan ini pemadaman. Itulah kami akan melakukan demo, kami mendorong agar PN alasan klasik dan pesanakan tidak ada lagi. Bahwa terjadinya pada minggu kemarin karena adanya sambaran petir terhadap saluran udara kendaraan tinggi 150 KB. Tapi ke depan kami dari PLN terus berupaya untuk memperbaiki sistemnya. Tadi yang kami sampaikan, PLN juga saat ini lagi membangun saluran untuk di sisi utara dari barikin ke kayu tangi sehingga masuk Banjarmasin ada juga lewat jalur utara. Puas berunjuk rasa di kantor PLN Banjarmasin Masa melanjutkan aksi di depan kantor DPRD Kalsel. Masa sampaikan keluhan mereka terkait persoalan sering terjadinya pemadaman listrik di Banua. Padahal menurut Masa, pemerintah pusat sudah menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk penyediaan listrik 35 ribu megawatt di Kalselteng. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, yang menemui puluhan pengunjuk rasa menyampaikan agar masyarakat bersabar. Dirinya juga berharap, PLN ke depan bisa mengantisipasi lebih awal jika terjadinya kerusakan. Karena ini adalah musibah alam. Ada salah satu yang ditimpa patah kita memahami ternyata kan jam 12.00 bernyala. Berarti kan dia supercadangnya siap. Karena makil baut-baut kan bukan senseladin. Harus bekan waktu 2 jam, 3 jam. Jadi kita mengharapkan masyarakat jangan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Tapi lihat dulu dampak positifnya. Yang penting ini keterisasi tidak sampai 2-3 hari. Aksi unjuk rasa dikawal ketat puluhan aparat kepolisian. Dari Banjarmasin, MA Hiyar, INews melaporkan.